Teman-teman sudah tahu kan, kemarin ICBP baru saja melaporkan kinerja semester 1 2022 mereka di mana laba bersih mengalami penurunan 40%. Usut punya usut, ternyata penyebab utama penurunan laba bersih disebabkan oleh beban pokok penjualan yang mengalami kenaikan 25% dan kerugian akibat selisih kurs. Nah, daripada terus galau, mendingan kita breakdown aja yuk bisnisnya Indofood CBP ini. Bisnis ICBP sebagai perusahaan konsumer sangat mudah dipahami. Produk-produk mereka pun sudah menjadi langganan banyak konsumen dari dulu. Indofood menjual berbagai macam mie instan dengan brand seperti Indomie, Sari Mie hingga Super Mie. Produk dairi seperti Indomilk hingga Milkuat. Divisi makan ringan seperti Citato, Ciki dan Kitela. Penyedap makanan seperti bumbu racik, kecap, sirup hingga saus sambal. Nutrision dan special food seperti sereal dan makanan bayi. Beverages dengan merek-merek seperti Ichi Ocha, Tekita hingga air minum dalam kemasan kelab. Ada enam produk utama yang menjadi driver dari pendapatan Indofood, noodles atau mie instan, dairi, snack, food seasonings atau penyedap makanan, beverages atau minuman dan nutrisi makanan khusus. Di tahun 2021, mie instan menjadi kontributor terbesar dari penjualan sebesar 70,3% atau sebesar 39,9 triliun. Naik 28% dari penjualan tahun 2020. Dairi atau produk susu menjadi kontributor terbesar kedua dengan 8,94 triliun atau 15,8% dari total penjualan. Sedangkan empat produk lainnya, snack, bumbu penyedap, beverages dan makanan khusus hanya berkontribusi di bawah 6% saja. Selain Indonesia, pasar Middle East dan Afrika ternyata cukup berkembang. Di 2021, pasar di region ini mampu menghasilkan penjualan sebesar 13 triliun atau 22,9% sendiri dari total penjualan. Bahkan penjualan 2021 mengalami kenaikan 111% dari 2020. Sebenarnya penjualan Indofood mengalami kenaikan dari 28,19 triliun di semester 1 2021 menjadi 32,59 triliun di semester 1 2022. Ada dua komponen yang membuat laba Indofood di semester 1 mengalami penurunan cukup banyak. Yang pertama adalah beban pokok penjualan. Di bagian ini, beban yang mengalami kenaikan signifikan adalah dari beban bahan baku yang naik 30% dari semester 1 2021, dari 13,7 triliun naik menjadi 17,8 triliun. Beban keuangan menjadi penyebab kedua kenapa laba Indofood mengalami penurunan. Di bagian beban keuangan, rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan ternyata meningkat dua kali lipat. Dari 767,8 miliar di semester 1 2021 menjadi 1,6 triliun di semester 1 tahun ini. Beban bunga dan beban bank juga mengalami kenaikan 51% dari 703,5 miliar menjadi 1 triliun. Ini disebabkan karena Indofood menggunakan hutang untuk mendanai akuisisi Pinehill beberapa waktu yang lalu. Nah, begitu. Kalau menurut saya, penurunan laba Indofood kali ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena bukan merupakan kesalahan perusahaan tapi karena kondisi makro yang sedang tidak baik-baik saja. Komen ya di bawah, bagaimana menurut pandangan teman-teman? Terima kasih telah menonton!